Intro Saudara-saudara, cara mati sudah tidak penting. Yang paling penting itu cara hidup. Yang aneh dari kita ini mati yang kita perhatikan, hidup kita kurang perhatikan. Ada masih banyak orang Kristen, orang tua mati baru dia isi Alkitab di dalam peti. Selama hidup Bapak tidak pernah membaca, so mati baru dia baca. Orang tua punya rumah miring-miring tidak perhatikan. Pas mati, dia punya kuburan pakai keramik. Gambar Tuhan Yesus baru tulis Immanuel. Immanuel, Immanuel apa yang? Orang tua masih hidup itu beli dia jas, pakai jas. Ini dia masih hidup, kita kasih tinggal dia pakai yuken. Mati kita kasih pakai jas. Orang tua masih hidup itu, beli kasih dia sepatu. Ini orang tua hidup kita, setengah dia jalan, tidak ada alas kaki. Sampai dia punya jari doang terbuka begini. Pas dia mati, kita beli sepatu. Tidak tawar lagi, langsung beli. Nah sepatu mana mau masuk di kaki yang begini tuh? Sepatu mana masuk di kaki begini? Akhirnya Tuhan tidak bisa taruh sepatu, sandar. Ada harga lagi di sini. Yang sepatu masih begini, doang tidak beli. Suposisi sepatu begini, doang beli. Memangnya mau naik begini, naik. Nah hidup ini yang kita saling perhatikan. Jadi yang ada masalah dengan mertua, mertua dengan anak mantu, dame sudah. Karena sedikit lagi, sedikit lagi. Sedikit kenapa? Dame sudah. Ini hidup bertengkar, bakal lain. Tidak pernah dame-dame pas mati, dia sengaja lihat orang banyak. Suruh dia diam, itu pencitraan itu. Yang hidup ini, lihat kalau kurang enak dimana, lihat-lihat sudah kok. Kadang-kadang kita ini, apa ya? Ibu-ibu, apalah ibu-ibu banyak begini. Dulu kita berpisah lama dari Poma Labor ketemu ini kan, kita suka tanya, anak berapa tinggal di, aduh kenapa ya? Itu kadang-kadang itu pertanyaan itu hanya untuk membanding-bandingkan. Tidak tulus. Ih, itu anak berapa yang bungsu? Sudah bisa bicara? Belum. Ih, itu anak kurang gisi mungkin. Aduh, aduh jangan begini. Hai, janganlah. Baik, kita duduk sama-sama. Apalah acara begini nih? Ibu-ibu banyak, ibu-ibu mohon maaf. Kalau ibu-ibu banyak begini ini. Tiba-tiba ada ibu-ibu satu masuk. Tas agak besar, sepatu agak tinggi. Rok agak pendek. Itu lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu kawan di sebelah dia pakai siku, dia bilang begini. Yang di sebelah lihat, baru dia pakai bibir, bilang. Ada juga di Puma lahir. Kadang-kadang tiga. Satu, dua. Kacau sudah ini. Apa-apa dia, apa? PKKO. Kacau sudah kalau ini. Jadi saudara-saudara, mari Tuhan Allah kalau dimuliakan itu tidak ada begitu. Kelebihan kita apapun, jangan kita melampas itu kemuliaan. Biar Allah yang dimuliakan. Terima kasih telah menonton!